Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. YAMAHA SEMAKIN DI DEPAN BROSIS Dikarenakan pabrikan Garputala ini resmi meluncurkan skutik yang dapat dikatakan sejangi Yamaha NMAX, namun dibanderol seharga 14 juta sampai 16 juta aja lho brosis. Nah skutik apa ya kira-kira yang dimaksud? Penasaran gimana spesifikasi dan fiturnya? Tonton selengkapnya hingga akhir ya brosis. Dan skutik yang baru diluncurkan oleh pabrikan Yamaha ini berlabel Ray ZR125FI yang hadir dengan desain bulky yang sedikit membulat namun sporty. Di mana untuk sektor pencahayaan pada skutik hybrid ini dilengkapi dengan sistem pencahayaan full LED dengan desain single headlamp pada bagian fairing depannya dan DRL dan sand pada bagian cover stand. Lalu pada bagian instrumen terlihat memiliki panel full digital, selain itu pada bagian dashboard depan terdapat hog gantungan barang dan sistem keamanan atau kunci konvensional. Dan skutik ini juga terlihat memiliki dek bawah rata, lalu bagian bodi tengah hingga tailnya terlihat berdesain sedikit membulat namun tetap terlihat sporty. Beralih pada bagian stop lamp juga memiliki desain minimalis yang menggunakan sistem pencahayaan full LED dan sand yang terletak terpisah. Sedangkan untuk suspensinya terlihat menggunakan suspensi teleskopik dan pengereman cakram UBS dan velg berukuran 12 inci. Dan belakang menggunakan suspensi single shock serta pengereman cakram UBS dan velg berukuran 10 inci. Seperti labelnya, skutik ini dibekali mesin hybrid fitur power assist yang mengenalkan sistem smart motor generator atau SMG yang sama digunakan oleh Yamaha N-Max. Tapi pada Yamaha Ray ZR ini hanya berkapasitas mesin 125 cc yang menghasilkan tenaga 8,2 dk di 6.500 rpm dan torsi 10,3 nm di 5.000 rpm. Oh iya bro sis, pada skutik ini juga dibekali bagasi bawah jok berkapasitas 21 liter yang juga terdapat slot USB charging di dalamnya. Sedangkan untuk harga, seperti Yamaha Ray ZR125Fi Hybrid dengan rem tromol dibanderol Rp 76.830 atau sekitar Rp 14,9 jutaan. Tapi sayangnya skutik ini baru meluncur di India lo bro sis. Dan gak menutup kemungkinan sih, skutik ini akan dipasarkan juga di Indonesia seperti Yamaha Bison dan R15 V4. Tapi menurut kalian, jika skutik ini hadir di Indonesia gimana bro sis? Tulis dong di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Mwah! sub indo by broth3rmax